Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mohtar, menilai Alfa Midi tengah membohongi pemerintah terkait pembangunan gerai di Kota Ambon. Sebelumnya gerai Alfa Midi yang disepakati sebanyak 40, namun belakangan diketahui menjadi 60. Anggota DPRD Kota Ambon, Gunawan Mohtar, saat menjumpai awak media di gedung rakyat belakang Soya Ambon, merasa dibohongi oleh pihak pemerintah Kota Ambon dalam hal ini dinas PUPR yang memberikan isin pembangunan bagi Alfa Midi. Hal ini dikatakan Gunawan usai dirinya mengikuti rapat di ruang komisi 3 DPRD Kota Ambon untuk membahas izin pembangunan yang dikeluarkan dinas PUPR. Betul saya laku, saya laku Anggota DPR, betul sangat merasa dibohongi. Kita dibohongi secara publik, karena izin yang sudah kesepakatan 40 bisa sampai 60. Tujuan ada Alfa Midi di Kota Ambon ini untuk apa sampai sebanyak itu. Nah, secara langsung itu usaha-usaha kecil itu akan mati. Lalu masyarakat semakin susah, lalu perputaran uang di Kota Ambon itu dia langsung ke Jakarta cuma barang saja yang dikirim oleh pihak Alfa Midi. Otomatis kata punya perekonomian itu dia buruk, bukan dia bagus. Dia sudah jelaskan mengenai izin persampahan 12 juta pergerai, lalu izin perizinan 6 juta pergerai. Tapi secara tidak langsung dia mematikan perekonomian yang ada di Kota Ambon. Gunawan juga menyesalkan keputusan dari pemerintah Kota Ambon dalam hal ini dinas PUPR dalam memberikan izin pembangunan bagi pihak Alfa Midi. Politisi muda asal partai PKB ini juga berpendapat bahwa adanya backingan dari pejabat-pejabat di pemerintah Kota terkait dengan pengeluaran izin. Terima kasih saudara Anda masih bersama Halo Ambon petang. Wakil Ketua Komisi 3 Gunawan Mohtar meminta dinas pekerjaan umum berlaku jujur terkait perizinan pembangunan Alfa Midi yang meluas di Kota Ambon. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon Gunawan Mohtar kembali menyemprot dinas PUPR terkait perizinan pembangunan gedung Alfa Midi di mana-mana di Kota Ambon. Politisi Besutan Muhaimin Iskat ini mempertanyakan perizinan pembangunan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Mohtar juga menyesalkan alasan yang diberikan oleh pihak PUPR dalam memberikan izin pembangunan. Ia juga meminta pihak PUPR untuk tidak saling melempar kesalahan untuk mencari alasan. Bahwa 2019 itu bulan November itu ada rekomendasi izin sebanyak 40. Di bulan Maret 2020 di tengah masa pandemi COVID itu ada rekomendasi 20 perizinan untuk Alfa Midi. Nah itu, Beto sudah ditanyakan kepada perwakilan dari PU bahwa harus ada kajian. Kajian untuk gerai modern yang ada di pemukiman atau perkampungan. Yang balasan dari pihak PU itu, itu tugas dari indah. Beto sudah jelaskan, Bapak saya bisa seperti itu. Minimal mengeluarkan izin membangun itu, harus Bapak tahu. Ini perutukannya untuk apa. Saya bisa saling lempar-lempar kesalahan atau mencari-cari alasan. Politisi muda asal partai PKB ini mempertanyakan tujuan dari pembangunan Alfa Midi sebanyak ini di kota Ambon. Ia juga beranggapan pembangunan Alfa Midi di kota Ambon dapat membunuh perekonomian masyarakat kecil di kota Ambon.